Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 anak-anak hebat kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat dan selalu dasyat Kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Selama 30 menit ke depan, ibu akan menemani kalian belajar ya Kenalkan, nama ibu Restu Putri Astuti Sehari-hari ibu mengajar di SDN Siwalan Kerto 1 Surabaya Nah, anak-anak sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing dimulai Berdoa selesai Anak-anak siapkan buku tema, kemudian alat tulis kalian Serta anak-anak kalau punya peta atau atlas, kalian juga bisa menyiapkan itu ya Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 Anak-anak bisa membuka buku tema kalian pada halaman 19 Sudah dibuka? Nah, pada halaman 19 kalian lihat ada Siti di situ Siti bertanya, di mana kamu tinggal? Kemudian di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Dan apakah di daerah kalian tersebut masyarakat menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Nah, apa ya hubungannya pertanyaan Siti dengan apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, setelah pembelajaran hari ini, Bu Restu harap anak-anak dapat Satu, menentukan letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur Yang kedua, anak-anak semakin dapat menerapkan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari Lalu, yang ketiga, anak-anak semakin paham tentang iklan Nah, di layar kalian sudah terdapat sebuah gambar peta Peta wilayah Indonesia Kalian tentunya sudah tidak asing ya dengan gambar peta wilayah Indonesia Nah, wilayah Indonesia itu secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera Yaitu benua Asia dan benua Australia Sedangkan secara geografis juga terletak di antara dua samudera Yaitu samudera Pasifik dan samudera India Selain secara geografis juga ada letak Indonesia secara astronomis Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Nah, dari situ, anak-anak tahu tidak apa sih garis lintang dan garis bujur yang Bu Restu sebutkan Tentang letak astronomis Indonesia? Yuk Garis lintang adalah garis kayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi Terhadap garis katulistiwa pada peta atau globe Nah, garis katulistiwa itu disebut juga dengan garis lintang 0 derajat Garis lintang yang letaknya di utara garis katulistiwa disebut lintang utara Sedangkan garis lintang yang letaknya di selatan katulistiwa itu disebut dengan lintang selatan Indonesia dilewati oleh garis katulistiwa loh anak-anak Nah, kemudian garis bujur Garis bujur adalah garis kayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan Untuk menentukan lokasi bumi pada globe atau peta Garis bujur 0 derajat terletak pada kota Greenwich Nah, garis bujur yang letaknya di sebelah timur kota Greenwich disebut dengan bujur timur Sedangkan garis bujur yang letaknya di sebelah barat kota Greenwich disebut dengan bujur barat Nah, sampai di sini semoga kalian semakin paham ya tentang garis lintang dan garis bujur Sekarang ibu lanjutkan Kalian buka buku tema kalian Di situ terdapat gambar peta seperti yang ada di layarnya ibu ini ya Nah, kalian perhatikan ini adalah sebuah peta kota Jawa Tengah Nah, dalam sebuah peta tentunya ada judul peta Ada skala, arah mata angin, juga ada legendanya Selain itu ada garis lintang dan garis bujurnya ya anak-anak Nah, jika di dalam buku tema kalian itu masih kurang jelas Kalian bisa menebalkannya ya Jadi, mulai dari sini itu 100 derajat bujur timur Kemudian 109 derajat bujur timur Garis yang ini adalah 109 derajat bujur timur 110 derajat bujur timur 110 derajat bujur timur 111 derajat bujur timur Dan yang terakhir juga 111 derajat bujur timur Nah, sedangkan untuk garis lintangnya dimulai dari 6 derajat lintang selatan 7 derajat lintang selatan 7 derajat lintang selatan Dan 8 derajat lintang selatan Anak-anak Yang pertama Bu Restu pengen mencari kota Banjarnegara Nah, di kota Banjarnegara ini Letaknya di mana ya? Letaknya di sini anak-anak Nah, kita cari kota Banjarnegara Di sini ya Nah, sekarang kita tentukan Letaknya berdasarkan garis lintang dan bujurnya Banjarnegara terletak pada 109 derajat bujur timur Dan 7 derajat lintang selatan Oke, mudah kan? Sekarang yang kedua Bu Restu mau mencari kota Banyumas Nah, Banyumas kita cari dulu Di mana ini kota Banyumas? Oh, di sini Nah, setelah ketemu kotanya Kita lihat Garis bujurnya Oh, ternyata Dia terletak pada 109 derajat bujur timur Dan 7 derajat lintang selatan Nah, kota Banyumas terletak pada 109 derajat bujur timur Sampai 7 derajat lintang selatan Kemudian, selanjutnya Ibu, ibu mau cari lagi di mana ya? Kota Boyolali Kota Boyolali Anak-anak pernah ke kota Boyolali atau belum? Nah, ternyata Boyolali terletak di sini anak-anak Kota Boyolali ini letaknya pada 110 derajat bujur timur Dan 7 derajat lintang selatan Bagaimana? Anak-anak, semoga semakin paham ya Tentang letak suatu wilayah Dalam peta berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya Sekarang, jangan kemana-mana Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Terima kasih telah menonton Kecepatan internet telah berevolusi Dan semakin berkembang Hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda Menjadi ringkas, cost efektif Dan dapat diandalkan Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT Dalam jenjang yang lebih tinggi Dan fokus dalam seluruh perkembangan teknologi modern Khususnya di segmen internet service provider Dan network access point Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah, pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat, non-retude Suka belanja? Belanja muda? Klik sesukamu Hai anak-anak hebat Masih setia dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Nah, anak-anak Tadi kalian sudah melihat gambar peta Indonesia Sekarang, biar kita tambah semangat Yuk nyanyi sama gurus tuh Kalian tahu lagu dari Sabang sampai Merauke kan? Kita nyanyikan bersama-sama ya Siap? Satu, dua, tiga Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Sambung menyambung menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia tanah airku Aku berjanji padamu Menjunjung tanah airku Tanah airku Indonesia Oke, anak-anak kalau sudah semangat Coba kalian perhatikan gambar berikut Anak-anak, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Iya, itu adalah gambar orang-orang yang sedang melaksanakan kerja bakti Ada yang membersihkan selokan Kemudian ada yang membantu dengan alat-alatnya Ada yang membawa karung Ada yang memegangi tangga Kemudian ada yang membetulkan lampu jalanan Nah, itu adalah sikap-sikap gotong royong Yang biasanya ada di sekitar kita Nah, pada segmen kali ini Kita akan belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan Anak-anak, apa ya hubungannya peta Indonesia Wilayah Indonesia dengan persatuan dan kesatuan? Nah, tentunya kalian tahu bahwa Sebegitu luasnya daerah, wilayah, negara Indonesia Ya, tentunya ada banyak perbedaan ya Baik itu perbedaan suku, agama, budaya, adat istiadat Nah, dari perbedaan-perbedaan itu Kalian harus ingat tentang semboyan negara kita Yaitu bineka tunggal ika Yang artinya, walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Anak-anak, setiap hari Apakah kalian sudah menerapkan sikap Yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, yuk kita isi tabel berikut Diskusi sama buris itu ya Kalian bisa buka buku tema kalian Apa saja contoh-contoh perilaku Yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Serta apa saja contoh perilaku Yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Yang pertama, tadi sudah kita lihat di gambar Membersihkan lingkungan bersama-sama Kemudian, yang tidak mencerminkan perilaku Persatuan dan kesatuan adalah Tidak ikut serta ketika Kegiatan membersihkan lingkungan Nah, apa kibatnya anak-anak? Tentunya akan terjadi perdebatan Kemudian, ada sanksi sosial juga Jika kita tidak mau ikut serta Membersihkan lingkungan bersama-sama Lalu, lingkungannya bisa jadi kotor Lalu, yang kedua sekarang Kalian tentunya sudah pernah melaksanakan musyawarah Dalam kehidupan kalian sehari-hari Nah, sikap atau perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Selanjutnya, ketika bermusyawarah adalah Ikut serta dalam musyawarah Dan dalam pengambilan keputusan Sedangkan, contoh perilaku Yang tidak boleh kalian laksanakan ketika bermusyawarah Karena itu dapat merusak persatuan dan kesatuan adalah Tidak menghormati pendapat orang lain Jadi, ketika dalam musyawarah Anak-anak harus menghormati Jika ada yang menyampaikan pendapat Selanjutnya Dari luasnya wilayah Indonesia tadi Tentunya, pasti ada banyak suku dan perbedaan agama Anak-anak harus melaksanakan sikap Menghormati orang yang berbeda suku dan agama Sedangkan, perilaku yang harus kalian hindari adalah Berkelahi atau tidak menghargai teman-teman kalian Yang berbeda suku ataupun agama Selanjutnya Sikap saling membantu jika ada yang kesusahan Nah, anak-anak Kalian Jika ada temannya yang kesusahan Jangan ditertawakan Tapi Bantulah dengan ikhlas Dengan hati yang lapang Kemudian Yang harus kalian hindari adalah Tidak mau ikut membantu atau tidak mau ikut bergotong royong bersama-sama Nah, dari sikap-sikap itu Anak-anak sudah menerapkan belum dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya, banyak yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Lalu, jika ada sikap-sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Harus kalian hindari Makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Yaitu Satu Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya Yang kedua Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi Serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai Selanjutnya Yang ketiga Menjalin rasa persahabatan Kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama Serta sikap nasionalisme Nah, anak-anak Dari makna penting tersebut Bu Restu harap setelah pembelajaran ini nanti Kalian bisa menyebutkan sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Namun juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi, tidak hanya menjawab di buku saja Tapi juga melaksanakannya Ya? Oke? Siap semuanya? Bagus! Kalau semuanya sudah berjanji untuk melaksanakannya Harus dilaksanakan ya Nah, anak-anak sekalian Jangan kemana-mana Setelah ini akan ada iklan ya Nah, pada iklan itu nanti Anak-anak perhatikan Karena pada segmen ketiga Kita akan membahas tentang iklan Ya? Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Ba'wan Truno Joyo SBO Jadi, makin dekat dengan Anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena Ba'wan Truno Joyo SBO Bisa Anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan Ba'wan legendaris Truno Joyo ini Bisa manjakan lidah Anda semua Tunggu apa lagi? Yuk, order! Belanja online Klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Sebuah barang dan produk terjamin kualiti kontrolnya Ingat, non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Hai anak hebat Masih setia dalam program kesayangan kita? Belanja dari rumah Bersama guruku Nah, anak-anak Tadi kalian sudah menyimak jeda iklan ya Kalian perhatikan Iklan yang sudah tayang tadi Nah, kita ingat kembali Apa itu iklan? Iklan adalah Suatu pemberitahuan Atau informasi Untuk Barang atau jasa Kepada kalayak ramai Atau kepada masyarakat Agar orang lain itu tertarik Nah, iklan sendiri Ada iklan media cetak Kemudian ada iklan audio Dan iklan elektronik Iklan media cetak Biasanya terdapat di mana? Ia pinter Terdapat pada koran Atau majalah Nah, kemudian iklan audio Biasanya terdapat pada radio Siaran radio ya Kemudian iklan elektronik Bisa terdapat pada Saluran televisi kalian Atau pada internet Nah, sekarang Dari iklan-iklan yang sudah pernah kalian lihat Baik itu dalam media cetak Audio maupun elektronik Pasti ada unsur-unsur iklannya Nah, apa saja unsur-unsur iklan tersebut? Yuk kita simak Unsur iklan Yang pertama Pasti ada nama produknya ya Nah, kemudian yang kedua Gambarnya Pasti menarik Agar apa? Agar kalau orang-orang tertarik Maka dia akan ada keinginan Untuk membeli Atau melihat iklan tersebut Kemudian Kalimat iklan Kalimat iklan Pasti menarik ya Kemudian yang keempat Keunggulan produk Pasti dalam iklan Terdapat Produk-produk Yang memberikan Keunggulannya apa saja Nah, lalu ada juga Harga produk Dalam sebuah iklan Biasanya juga dicantumkan Berapa sih harga produk Dari iklan tersebut Lalu Ada nomor telepon Agar orang yang tertarik Bisa menghubungi nomor tersebut Dan membeli barang tersebut Atau menggunakan jasa Dari iklan tersebut Yang terakhir Adalah alamat pengiklan Nah, apakah dalam iklan-iklan Yang sudah kalian lihat Baik itu di dalam layar kaca Maupun dalam media cetak Sudah terdapat Unsur-unsur iklan tersebut Kalian nanti bisa Menganalisisnya ya Kalian bisa lihat Apakah sudah memenuhi Ketujuh unsur iklan tersebut Sekarang kalian perhatikan Di layar kaca kalian Ada iklan Nah, ini termasuk iklan anak-anak Tapi dia tidak menawarkan Barang atau jasa Jadi Iklan itu Berdasarkan informasinya Dia dibagi menjadi Tiga anak-anak Yang pertama adalah Iklan niaga Yaitu Iklan tentang Jual beli Barang Atau jasa Kemudian yang kedua Adalah iklan layanan Masyarakat Yang ketiga Adalah Iklan tentang Lowongan pekerjaan Nah Yang kalian lihat Dalam layar kaca kalian Adalah iklan Layanan masyarakat Kalian lihat Marilah kita Memperkuku Persatuan dan Kesatuan bangsa Untuk meneruskan Pembangunan Nasional Anak-anak Iklan Layanan masyarakat Tersebut Bersifat persuasif Atau mengajak kita Untuk melakukan Suatu tindakan Yang baik Atau positif Nah Kalian nanti Bisa melihat Atau mencari Di google Tentang contoh-contoh Iklan layanan Masyarakat yang lain Selanjutnya Dari pembelajaran Kita hari ini Yuk Kita simpulkan Bersama-sama Pada segmen Satu tadi Kita sudah Mempelajari Tentang Garis lintang Dan bujur Garis lintang Dan bujur Digunakan Untuk menentukan Letak suatu daerah Di dalam peta Kemudian Pada segmen Yang kedua Tadi Kita juga Sudah belajar Tentang Makna Dari sebuah Persatuan Dan kesatuan Bangsa Indonesia Yaitu Harus saling Bahu-membahu Dalam mempertahankan Dan mengisi Kemerdekaan Selanjutnya Yang ketiga Iklan Nah Kalian sudah Belajar ya Iklan adalah Sarana publikasi Suatu aktivitas Produk Atau layanan Kepada Masyarakat luas Nah Bagaimana Anak-anak Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat ya Kalau sudah Sekarang Tugas Anak-anak Kalian Lihat Dalam buku Tema kalian Kalian Nanti Setelah Acara ini Selesai Kalian cari Iklan Dari Media cetak Dari koran Boleh Dari majalah Juga boleh Lalu Gunting Iklan tersebut Dan tempelkan Pada buku Tema kalian Atau pada Buku tulis Lalu Yang kedua Setelah kalian Tempelkan Kalian tuliskan Unsur-unsur Iklan Yang ada Pada Iklan Yang sudah Kalian Gunting Dan kalian Tempel Tersebut Lalu Setelahnya Kalian Foto Lalu kirim Ke guru Kalian Masing-masing Nah Anak-anak Tidak terasa ya Sudah 30 menit Berlalu Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat Kita tutup Dengan Doa dulu ya Mari Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Dimulai Berdoa Selesai Anak-anak Jangan lupa Kalian Harus tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan Walaupun Sudah ada Beberapa Yang Divaksin Bukan berarti Kalian Mengabaikan Protokol Kesehatan Yaitu Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Dan Air Mengalir Mengenakan Masker Kemudian Menjaga Jarak Ingat Jika Kalian Merasakan Sakit Segera Kalian Pergi Ketempat Pelayanan Kesehatan Nah Anak-anak Tetap Sehat Dan Tetap Semangat Sampai Jumpa Dalam Program Kesayangan Kita Selanjutnya Tetap Dalam Belajar Dari Pak Jika B